Selamat datang kembali di Trash Talk 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 Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya 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 Ya Ya, ya Ya, ya I just cannot do it anymore untuk gue udah terlalu terlalu apa ya terlalu suntuk gue terlalu banyak aktivitas lain yang harus kukorbankan hanya demi ngelatih no way cukup lah gue harus move on 5 tahun pelatih tim nasi sinap untuk gue tapi selain suntuknya pasti ada lah kepuasannya lah absolutely kepuasannya lu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu memberikan lu apa namanya perasaan yang gak bisa dibeli tapi tambah kalau gue masih umur 30 atau seumur lu mungkin gue masih ngelatih gue udah 54 gue kan harus mikir dalam arti fisik gue juga menurun dan lain-lain kita kan gak pernah tau jadi gue harus pikir kedepannya seperti apa oke saya kan dulu kan coach sempat ngambil lisensi juga ya kayaknya sertifikat kepelatihan di Belanda juga dan coach juga kalau gue baca research sedikit kemarin itu besarnya di Belanda ya ini kan sebenernya mirip-mirip juga kehidupan kita ya gue juga dulu besarnya growing up in the states lalu pulang ke Indonesia coach waktu pulang ke Indonesia perluka adaptasi ataupun juga diberima orang itu seperti apa sih? definitely perlu adaptasi apalagi kalau lu kalau kita bicara Eropa itu kan beda-beda ya kalau Amerika gue rasa Amerika juga beda orang East Coast sama West Coast kan beda nah di Eropa pun juga orang Spanyol beda apalagi di Belanda sekecil Belanda pun beda tapi yang sama adalah orang Belanda itu kan straight to the point kayak gue gue straight to the point bagus gue bilang jelek gue bilang dan itu awal-awal itu gue banyak benturan lah banyak benturan dan gue harus adaptasi cuman lu bisa beradaptasi tapi jangan sampai lu kehilangan jati diri lu ngerti gak? betul identitas lu harus tetap lu jaga itu yang gue lakukan sekarang setelah 21 tahun tinggal di Indonesia gue adaptasi gue adaptasi dengan aturan tata krama budaya dan lain-lain tapi jati diri seorang Justin gak boleh hilang that's a great that's a great message banget sih dari Coach Justin nah Coach Justin kan belak-belakan nih orangnya suka straight to the point juga pasti ada doang pernah kayak dapet kayak vibes ini kita ngomongin langsung aja nih kita bridgingnya ke banyak banget orang yang suka mengkritik dan juga mungkin kemarin kok gue liat ada Coach Justin 10.000 account yang diblok sama Coach Justin ya sekarang udah 10.400 banyak juga kita akhirnya langsung ngomongnya gue juga ada beberapa haters juga sih gue pengen minta pendapatan Coach Justin bagaimana sih Coach kalau untuk menghadapi haters ataupun juga negative comment di online awal-awal masih gue ladenin tapi lama-lama langsung gue blog satu Twitter dan semua sosmed menyediakan fasilitas nge-blog kedua it's not worth it semua orang kan bilang semua orang bilang bahkan temen deket gue Justin banyak hatersnya Justin banyak hatersnya terus gue bertanya oke banyak itu apa parameter banyak itu apa kan gak ada untuk lu banyak untuk gue belum tentu banyak ya kan oke akhirnya gue cari parameter view gue dari bottom like or dislike lu boleh cek berapa yang like dan berapa yang dislike dan berapa yang dislike average 95% like hanya 5% yang dislike cuman yang dislike ini congornya gede kayak yang koar-koar ya kan pertanyaan gue sekarang apakah gue harus meluangkan waktu gue terhadap 5% atau 90% atau 95% yang lain kan gue mending fokus ke 95% ya kan kalau orang bilang gue dikritik gue blog itu salah besar yang gue blog itu biasanya suka nyinyir yang yang kurang ajar i mean kalau kita kenal lu panggil gue lu gak ada masalah lu tanya semua orang ya yang usianya 30 tahun dibawa gue panggil lu gue gak pernah mempermasalahkan tapi kalau lu di twitter lu gak kenal gue pake lulu dan gue tau lu pasti bocah kan kurang ajar iya kok biasanya bocah sih betul-betul itu kan nah that's why ini juga bentuk mengedukasi bahwa lu harus tau sopan santun orang yang tau gue itu tau banget gue paling tidak anti kritik tapi apakah twitter adalah ranah untuk diskusi untuk beberapa orang ya untuk gue gak i'm not wasting my time untuk disini twitter sesimpel itu gue kasih pendapat gue lu gak setuju hak lu ya tapi jangan nyinyir di timeline gue lu nyinyir di akun lain bebas banyak kok ribuan yang nyinyirin gue di timeline gak ada satu yang gue blok atau gue laporin dan lain-lain bebas kalau lu nyinyir di timeline gue gue blok dan gue gak peduli berapa temen deket gue aja gue blok kok wow tapi memang banyak juga yang bikin meme ya yang bikin meme tentang coach banyak banyak justru gue bilang lu bikin meme gue tetep tidur nyenyak tapi lu mengangkat pamor gue orang tidak kenal Justin jadi kenal Justin jadi lu lu mendukung gue lu membantu gue mempromosikan seorang Justin yang untung siapa yang cuankan ujung jina gue yang dapet endorse tiap bulankan gue jadi lu bikin meme silahkan bebas endorse itu selalu depan tuh ya binomo ya sekarang bukan binomo almost every week gue dapet satu emboss almost every week kadang satu dua dan hampir tiap hari gue kasih rekat gue rekat gue harus kayak gitu juga sih gue seneng banget sih ngeliat kalau ada channel yang dapetin endorsement atau dapet sponsorship karena gue berusaha sorry gue berusaha susah banget untuk dapetin itu untuk di channel gue memang tidak gampang dan gue tuh gak pernah cari ya mereka yang cari gue mereka yang email mereka email dan sekarang itu sekarang gue yang masih aktif ya Mils Tokopedia Pluit Panjang binomo dan dan masih ada satu dua yang masih dalam tahap nego untuk ke kedepannya that's amazing coach jargon lo salah satunya adalah fans kardus itu boleh gue gak gitu ngerti kardus itu apa sih oke jadi kalau lo ikutin gue dari jaman ESPN FC itu tahun 2014 setelah gue sekarang di TV1 Piala Dunia selesai gue pindah ke net 4 tahun gue di net net disitulah oleh para produser gue dibebaskan ngomong apa oke kalau gue dulu di TV1 setiap TV kan ada aturannya terakhir gue sempat caran di TVRI di BIN Sport kemarin Piala Eropa di RCTI semua TV ada aturannya dan gue selalu ngikutin aturan mainnya nah kebetulan di net itu dibebasin asal jangan don't curse lah katanya gitu dibebasin nah keluarlah jati diri karena ini harus menjadi show gue provokasi gue hajar orang nah disitu pun sudah keluar istilah-istilah yang semua spontan tidak pernah gue pikiran gue apa ya gue apa ya gue harus ngomong apa ya enggak all spontan termasuk kardus nah yang membuat viral itu kan bukan gue kan mereka kan para netizen mereka yang ngeliat mereka yang membuat jadi rame sampai semua orang yang tahu kardus padahal dari gue itu spontan kardus lah tampang bengkuang lah apalah kayak gitu-gitu itu semua spontan gak ada dipikirkan atau apa jadi orang yang termasuk fans kardus itu kayak apa coach fans kardus gini ya sepak bola ya mungkin gak jauh beda sama basket lah semua orang itu mau menang kita main dulu jaman gue main layangan kan main layangan aja mau menang kalau jaman sekarang jaman lu kan main PS main PS aja jangan semua mau menang artinya kalau lu dalam permainan lu mau menang tidak ada yang mau kalah semua orang mau menang oke jadi ingin menang itu kan sesuatu yang udah absolut udah pasti kenapa kita harus bahas sesuatu yang udah absolut udah pasti ya dong ya kan gak usah kita bahas jadi mau menang kali itu gak usah bahas karena semua orang mau menang terus apa yang harus kita bahas kan untuk meraih kemenangan itu ada dasarnya contoh kalau kita pegang bola lebih lama lebih banyak kita akan meng-create peluang lebih banyak pada saat kita meng-create peluang lebih banyak persentase untuk menang akan lebih tinggi itulah yang kita bahas tapi bukan berarti create change yang shot on goal pasti menang belum tentu cuman kemungkinan besar kalau lu bertahan hanya menginter counter attack kemungkinan besar bahwa lu kalah kan lebih besar daripada menang disitulah disitulah gue bahas bagaimana sebuah tim bermain bagaimana meng-create peluang kita lihat kapasitas pemain seperti apa dengan kapasitas pemain seperti apa apakah mereka bisa bermain dengan cara yang lain dengan sistem yang lain itu gue bahas bukan masalah menang kalah kalau menang kalah lu tinggal cek live score aja luar hasil ya kan dan lama-lama orang itu paham maka dari itu gue sering bilang juga sebenarnya gue gak punya haters gue punya calon fans dan fans yang calon fans ini masih gak paham maksud gue betul nah telah berapa lama mereka paham mereka akan jadi fans dan banyak yang ngaku gue itu dulu bencay sama lu coach sekarang gue nge-fans banget banyak yang ngaku keren sih itu keren ya pasti baik sih gue juga ada beberapa orang yang biasanya bilang wah lu sobat-sobat inggris tapi lama-lama jadi serta juga gitu iya jadi emang kadang-kadang butuh waktu proses juga dan coach kalau gak salah juga gak suka kasih prediksi ya setahu gue enggak karena prediksi itu kan kerjaan paranormal itu bukan paranormal dan kita tahu apalagi di di liga inggris setiap match itu tergantung form of the day tergantung form of the team tergantung form of the player basket gak jauh beda emang namanya Michael Jordan main bagus terus kan enggak kan ada jeleknya ada kalahnya juga walaupun at the end of the day dia meraih banyak trofi dan lain-lainnya tapi kalau kita lihat match kan ada yang seru selisih satu point ekstra time bla 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 nah that's why gue bilang gak bisa diprediksi tidak ada satu match itu yang bisa diprediksi itu untuk gambler maka dari itu bandar tidak ada bandar yang bangkrut yang ada pemain yang bangkrut betul gue di NBA NBA itu kan NBA ekologi season itu hampir tiap hari ya mainnya wah gila gue ditagi terus prediksi karena kayaknya memang yang nonton channel gue ada beberapa yang gambler juga sih jangan ditungguin banget dan resepnya dengan gambler kalau mereka minta kita prediksi pada saat mereka menang kita gak dapet apa-apa tapi kalau kalah kita dihujat terakhir pas gue siaran piala Eropa di RCTI gue gak mau kasih prediksi tapi pada saat apa namanya launching dan gitu gue ditanya terus ada TV datang ini berapa TV interview gue kamar pasti gue ditanya yaudah mau gak mau gue jawab gue pengen belanda seles gue besar disitu tapi kalau dari sisi permainan gue bilang Itali bagus dan gue sangat sangat suka dengan permainan Itali ujungnya Italia juara walaupun lewat dua kali penalti dua kali penalti itu kan juga faktor luck pentingnya kan wah kok Justin prediksinya bagus dalam netik gue fuck you lah prediksi apaan emang mereka yang gue prediksi kan permainan gue tidak bilang menang kalah tapi sama netiknya gue suka dicampur aduk dan lain-lain selalu gitu ya that's why apakah kita harus apa namanya put our attention kepada mereka yang gitu kita kan gak terselalu mau ngomong apa gue tau kok gue tau kekurangan gue gue tau kelebihan gue gue tau apa yang gue omongkan bahwa gue pernah salah ya pasti ada kita juga kita manusia semua ya kan cuman I just give my opinion sesimpel itu just talk 1 sampai just talk 580 itu kan itu kan cuman I just give my opinion lu gak setuju gak ada masalah gak ada yang protes gue gue tidak akan protes kalau lu gak setuju cuman jangan minta gue ajak lu diskusi itu ranahnya bukan disitu untuk gue sama sih sama persis kondisi kita sama persis sama persis kayak gitu coach sebelum kita udahan gue ngomongin sepak bola dikit lah ya ngomongin sepak bola dikit karena kan coach kan memang ekspertnya disitu juga oke kita akan mulai dari pemain pemain atlusasi terlebih dahulu ya di basket kita juga ada pemain atlusasi kita malah ada dalam setahun terakhir ini kita ada 3 pemain atlusasi di bola gue udah gak tau deh di bola gue yakin juga ketahuan itu yang bareng-bareng sama pemain basket adalah Martin Klok yang namanya Marek Klok Marek Klok oke itu bareng juga pemain basket di atlusasi nah coach kalau coach sendiri pandangannya tentang Indonesia menatlusasi pemain untuk bisa naikin prestasinya mereka di kancah internasional menurut coach sendiri gimana gini ya satu hal naturalisasi itu adalah diperbolehkan oleh FIFA tergantung tergantung negara masing-masing oke Filipin melakukan itu dan terbukti derajatnya terangkat Singapura melakukan itu apakah Indonesia boleh melakukan ya boleh-boleh aja sahaja sahaja tapi untuk gue pribadi gue tidak suka ini murni pribadi ya karena gue merasa kebanggaan itu akan lebih besar kalau lu mendidik pemain dari nol sampai berapa tahun ke depan ke didik dan kita bisa menjadi juara tanpa naturalisasi tapi sekali lagi ini sangat subyektif ini pendapat pribadi dan gue juga tidak anti naturalisasi sama sekali tidak karena gue merasa pemain kayak Stefano, Lily Pali dan lain-lain bahkan Greg, Bolo mereka berhak untuk menjadi warga negara Indonesia kalau Stefano kan karena bokapnya Ambon terus Greg kan karena dia sudah 5 tahun lebih tinggal di Indonesia Mark Loh kan juga gitu sudah 5 tahun jadi punya hak dan sama sekali tidak ada masalah dengan itu cuman kalau lu tanya gue pribadi gue mending fokus ke pemain yang benar-benar dibina di Indonesia tidak pernah main di luar negeri tidak besar di luar negeri lahir di Indonesia besar di Indonesia untuk gue itu kebanggaannya beda aja betul banget sih sama juga sih sama gue juga begitu dan sekarang pemain-pemain muda kan kalau di channel gue juga fokusnya biasanya gue juga suka bikin highlights gitu itu gue biasanya suka ngeliput pemain-pemain basket muda yang berpotensi di Indonesia nah sepak bola banyak banget lah berjibun yang sangat berpotensi kita lihat sekarang ada beberapa yang sudah malah main di Eropa ya kayak Egy lalu juga ada Bagus yang main di Eropa kalau menurut coach coach lebih suka melihat mereka berkembang di sana atau mendingan fokus bersama tim nasional di lokal di sini atau gimana? berkembang di sana karena pemain lokal yang di sana kalau seandainya mereka tidak berhasil menjadi pemain bola profesional yang top gak ada masalah minimal mereka mendapatkan hal yang baru minimal tahu budaya lain budaya Eropa pemikirannya lebih terbuka mungkin mereka ambil kursus ini itu lebih tereducated jadi banyak sekali yang bisa diambil pada saat mereka berada di di luar negeri dan tidak banyak pemain yang diberikan diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di luar negeri pada saat pemain itu diberikan mereka harus manfaatkan kayak Bagus yang lu bilang kebetulan di Itrae kota gue terus Egy di Poland dan lain-lain itu gue dukung semua nah ilmu-ilmu kan bisa dibawa kembali ke sini entah berhasil atau tidak itu nomor 9 tapi kalau seandainya kayak Garuda Select yang bikin UU berapa di Inggris itu luar biasa untuk gue itu entah berhasil atau tidak entah mereka jadi top atau tidak gak ada masalah minimal 20-30 pemain yang pernah di Inggris sudah diberikan oleh ilmu-ilmu oleh banyak hal yang gak bisa diberi dengan duit gitu dan itu untuk perkembangan mereka sendiri masing-masing itu penting sekali kebetulan gue 20 tahun tinggal di Eropa lu sering lama di Amerika jadi kita tahu bedanya apa maka dari itu buat semua orang Indonesia kalau mereka ada kesempatan untuk ke luar negeri dimanapun itu negaranya silahkan pergi diambil biar kalian pemikiran itu lebih terbuka gitu itu banget sih gue juga sekarang ini coba untuk educate orang untuk lebih open-minded jangan terlalu tertutup banget sih pemikirannya jangan terlalu katro banget lah iya 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 betul dan gue gue jujur ya gue itu ke Amerika baru pertama kali 2018 oke gue levotec New York tuh iya kenapa karena waktu gue di Belanda kita menganggap Amerika itu bukan sesuatu yang hebat kita menganggap Amerika itu kultur barbar kalian tuh gak punya budaya budaya itu di Eropa tapi gue dan istri gue berpikir salah satu yang membuat gue termotivasi ke Amerika atau apa orang Amerika ini ada hebatnya mereka itu bawa burger keliling dunia mereka bawa pizza keliling dunia mereka bawa ayam goreng keliling dunia mereka bawa donat apakah produk mereka yang enak kan gak emang gak ada ayam lebih enak daripada Kentucky atau kopi lebih enak daripada Starbucks atau burger lebih enak daripada McD kan banyak yang lebih enak cuman kenapa mereka bisa sukses itulah yang kita harus pelajari ya kan 2018 2019 2020 setiap tahun gue ke Amerika bahkan tahun ini tanggal 7 Oktober gue udah beli tiket gue akan ke Amerika lagi sebulan gue selalu pergi sebulan gue pengen belajar juga tapi yang untuk gue menarik satu hal yang dimiliki orang Amerika tidak dimiliki orang apa itu tau bahkan gue yakin tidak dimiliki satu orang di seluruh dunia hanya orang Amerika yang punya penasaran yang membuat mereka sukses kalau menurut gue ya itu mereka percaya diri luar biasa tinggi asli gue belum pernah lihat gue udah keliling dunia Rocky dimana-mana di Asia sampai gue pernah ke Teheran orang gak pernah pergi gue ke Iran di Eropa di Amerika orang Amerika ini luar biasa ya itu percaya dirinya mereka pede banget mereka semua mereka berani ngomong berani ajak diskusi dan lain gak ada lihat lu tua muda putih apa semua sama dan itulah membuat mereka bisa membawa produk-produk ini keliling dunia dan itu sebuah hal yang menurut gue patut dipelajari oleh negara lain setuju banget sih emang disini pedenya sih luar biasa disini semua luar biasa asli luar biasa kadang gue bengong sendiri lihat orang gila dan kita juga bicara pekerja dari kelas bawah oh gak ada masalah mereka tetap percaya dirinya tinggi sekali yang bagus gue bilang itu sebuah karakter yang sangat bagus karena tidak dimiliki oleh orang lain mungkin lebih pintar mungkin lebih hebat lebih kayak percaya diri mereka seringkali menjadi masalah bahkan di Eropa benar-benar benar banget sih coach tadi kan gue liat gelasnya ada FC Barcelona ya kayaknya fans Barcelona juga kan ini tanggapannya Messi pindah ke PSG sedih gak nih pindah ke PSG sama sekali gak sama sekali gak gue selalu bilang pelatih dan pemain they come and go club stay club tetap ada disitu tidak kemana-mana dan Messi sehebat dan gue bersyukur bahwa gue penggemar sepak bola bisa menikmati Messi dari usia muda sampai dia nanti pensiun cuman Barca lebih besar dari pemain lain jadi kalau Messi memang harus pergi udah saatnya gak ada masalah sama sekali gue tidak sedia karena kita harus berjalan sekarang kita masuk era tanpa Messi dan gue sangat optimis karena bukan karena kuman kebetulan orang Belanda tapi dia sudah membuktikan mereka bisa bermain cukup atraktif memang pasti kehilangan Messi kehilangan banyak goals cuman sekarang serangannya lebih tidak bisa diprediksi daripada dengan Messi ada Lord Bradweed gak jelas itu Bradweed itu kalau main di fullem gue rasa dicadangin itu kayak 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 nanya gue buka question box di Instagram kenapa coach Josh itu ngefans sama Arsenal gue itu ngefans Barca gini ada tiga klub yang gue suka oke oke kalau lo tanya ke gue pilih satu klub dimana hanya satu dimana yang bener-bener ada di jauh gue mikir panjang gue langsung jawab FC Utrecht oh ya itu jelas kenapa FC Utrecht karena gue besar disitu di 2012 temen gue banyak disitu gue ke stadion gue kita build emotional relationship pertama kali gue ke Barcelona tahun 86 disitu gue suka karena Barcelona punya sejarah dengan Belanda kuat sekali siapa gula Belanda dari dari 86 pertama kali gue suka kotanya dan gue suka klubnya disitu berkembang sampai gue salah satu founder dari Indobarsa gue enam kali sudah ke Barcelona lihat gue punya berapa temen disitu kalau Arsenal gue belum pernah nonton Arsenal pernah tapi di Singapura 3 tahun mereka dateng gue ke Singapura gue nonton sama di GBK gue nonton juga pernah ke GBK ya pernah tapi gue pernah ke Inggris sekali tapi gue gak sempat nonton mereka gue itu suka Arsenal tahun 90-an 90-an jamannya George Graham jamannya Ian Wright dan situ gue liat Arsenal ini mainnya beda dengan klub-klub lain kalau gue trofi hunter kenapa gue gak inter Liverpool dan MU kan trofinya lebih banyak ya kan karena gue gak peduli dengan gitu gue gue gak peduli lo mau trofi berapa untuk gue pertama lo harus di entertain gue pengen tiap minggu di entertain kalau bisa menang karena semua mau menang tapi kalau seandainya kalah mereka main bagus oke lah kita bisa terima ya kan kalau lo main bagus lo kalah minimal next time-nya lo bisa menang karena lo yang bikin gue gede kan udah mainnya hancur kalah pula main gak jelas itu yang bikin gue gede jadi bukan masalah ranking bukan masalah trofi gitu yang penting mainnya entertain juga mainnya bagus itu yang paling penting pemain basket apakah mereka bukan artis artis juga kan sekarang semua dibikin entertainment semua iya kan semua entertainment basket sepak bola entertainment jaman gue nonton bola tahun 80-an roky itu rata-rata penonton bola kan kerja dari Senin sampai hari Jumat mereka hari Sabtu atau Minggu dengan keluarganya pengen dihibur mereka stress mereka udah capek kerja 5 hari bahkan dulu kan gue masih kecil gue gak kerja tapi gue sekolah sekolah capek terus hari Sabtu gue main bola gue ikut SSB nah hari Minggu gue nonton FC Utrecht nah at least lo pengen dihibur dong biar neneknya asik dan Utrecht lo tau sendiri gak pernah juara selalu di papan tengah tapi tapi kalau mereka main bagus lawan contoh Ajax dan memang harus kalah karena murni kalah kualitas kita bisa accept itu at least you fight di lapangan dulu nah mental ini yang gue bawa mental ini yang gue bawa ke timnas pada saat gue ngelatih kemana-mana ke tempat kerja gue lo ketemu siapa aja gak usah kalah sekarang kalau gue ketemu Tyson di jalan gue coba dirampok masa gue nyerah minimal gue pukul dulu ujung-ujungnya gue kalah tapi at least gue fight dulu sampai gue dihajar abis-abisan ya kan nah ini kan sebuah mental mental yang gue tidak lihat banyak di Indonesia terutama di futsal ini yang gue coba merubah bukan masa menang kalah once lo get that winner mentality lo lawan siapapun gak usah takut i love it jaman futsal jaman futsal kan gue sering ketemu gue pernah ketemu Argentina nomor 2 di dunia gue ketemu Iran nomor 4 di dunia gue ketemu Kyrgyzstan mengalahkan Kyrgyzstan yang pasti nomor 3 nomor 4 di Asia dengan kualitas gue yang pas-pasan kita bisa memang tidak selalu sekali-sekali gue pernah mengalahkan Thailand di kandang mereka sendiri sampai penonton Thailand berdiri tepuk tangan kita sampai pada saat kita keluar lapangan inilah mental yang gue tidak lihat di Indonesia sekarang atau jarang lihat bahwa itu tidak penting itu mental pelatih lo mau sebat-sebatnya pelatih strategi itu cuma 30-40% ngaruhnya tapi pemain kayak Roy Keane kayak Trick Fiera kayak banyak itu yang kita udah jarang lihat lagi yang bener-bener mentalnya mau kita masuk lapangan we want to win lo mau kapasitas atau bakat lo terbatas pokoknya lo fight di lapangan itu yang gue jarang lihat lagi sekarang itu benar-benar gue suka gue juga pengen banget menularkan mentalitas seperti itu kepada anak-anak basket muda di Indonesia itu mentalitas yang terbaik banget dan di Indonesia itu juga kadang-kadang gue suka gemes juga kurang greget banget terlalu manja atau mereka mau semua instan bahwanya cuma juara menang 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 enggak menang itu harus ada dasarnya pada saat lo menang berdasarkan sebuah fundament atau yang sudah lo latih lama lo akan beruntut menang tapi kalau lo menangnya kebetulan belum tentu next time bisa menang itu bedanya dan di Indonesia orang gak paham untuk mereka menang menang kalau kita melihat dasarnya menang apa di sepak bola lo cetak gol bisa gol kebetulan gol bunuh diri atau dari sebuah set play kalau set play gol itu bisa terulang-ulang lagi tapi kalau lo kebetulan kena tangan di flag kena tiang kan gak bisa lo ulang lagi iya betul banget itu iya coach kalau di basking ada Michael Jordan kalau di sepak bola untuk coach siapa di Michael Jordan Johan Cruyff oke Johan Cruyff Johan Cruyff Johan Cruyff perannya tidak di lapangan tidak hanya pada saat dia aktif tapi juga di luar lapangan itu Barca tidak akan jadi Barca sekarang tanpa Johan Cruyff Johan Cruyff yang menciptakan lamasi Johan Cruyff yang bilang dulu kalau kita mau sukses itu harus mulai dari usia dini dibentuklah filosofinya dan lain-lain jadi siapapun pelatihnya mereka harus ikutin kecuali ada masanya Rossell masuk Bartomeu itu sempat hilang filosofinya dengan Laporta masuk itu kembali lagi filosofi itu penting sama kayak Arsenal sekarang mereka punya filosofi MU filosofinya apa? wah ada tim gue ada Chelsea filosofinya apa? nggak ada kalau MU punya filosofi Mourinho nggak bakal ngelatih di situ mereka tidak peduli apa yang mereka peduli adalah trofi yang penting kita menang nggak ada filosofinya dan Arsenal punya filosofi Barca punya filosofi walaupun berantakan sekarang tapi filosofinya itu ada gue ada stress yang mau oleh gue juga sebagai fans gue lihat MU dari sisi kualitas itu luar biasa tapi pelatihnya yang nggak bisa ngangkat ini tim that's why gue bilang gue berani taruhan MU nggak bakalan juara bukan karena pemainnya tapi karena pelatihnya setuju setuju banget dan terakhir coach terakhir banget coach kalau mau melihat sepak bola main lihat sepak bola Indonesia 5 tahun lagi itu gimana nggak berubah nggak berubah nggak berubah dan gue kan sudah 21 tahun gue tidak terlalu ke dalam lah tapi gue ngikutin setelah after 20 years 21 years gue melihat sebuah pattern bahwa there is too many things yang dijalankan yang tidak bener lah yang salah terlalu banyak hal yang salah dalam sepak bola kita sehingga gue bilang nggak berubah jangan sekali 20 tahun kalau fundamennya dasarnya fondasinya tidak dirubah akan begini terus tapi itu next time itu akan jadi panjang wah kalau coach ngomong gitu gue juga dimikir kayaknya bisa-bisa bahasa Indonesia juga 5 tahun ke depan kayaknya sama aja sih kalau basket gue nggak tahu sama sekali tapi kayak co-fundamentalnya sama sih kayak fundamentalnya antara organisasi atau kepala organisasinya di Indonesia mirip-mirip sih tapi coach basket sama sekali nggak ngikutin sama gue tidak ada dulu waktu gue muda gue masih ngikutin ngikutin aja tour de France tennis itu semua gue ngikutin karena seru aja waktu kita tapi 10-20 tahun 30 tahun terakhir gue murni fokus ke bola dan futsal dan bener-bener gue nggak ngerti basket sekali-sekali gue lihat NBA gue masih ingat gue sekali kan gue suka kalau ke Amerika kan gue beli topi kalau beli topi basket kan bosen atau baseball kan bosen sekali-sekali gue beli Seattle yang hijau kalau nggak salah Seattle Supersonic atau apa? Seattle Supersonic sebenar Seattle Supersonic gue apa namanya gue pakai topi itu gue beli sandwich di Potbelly di New York gue beli sandwich sama orangnya bahas Seattle Supersonic dalam hati gue gue nggak ngerti lo ngomong apa jadi gue beli topi gue cuma suka modelnya aja warnanya tapi olahraga lain gue asli nggak ngerti asli nggak paham dan gue apa? kalau ke Amerika ntar Oktober nonton lah NBA emang udah mulai ya? Oktober 19 ntar mulai oke oke ya liatlah gue lebih suka nonton yang lain gue juga nonton opera play konser lagi banyak konser di Vegas kamu nonton Gwen Stefani Sting dan lain-lain daripada olahraga karena olahraga aduh gue pengen relax kalau liburan gue sebulan pergi ke East Coast ke West Coast ke Kali ini ke New York Washington Chicago New Orleans Las Vegas pulangnya dari sampai di New York kebaliknya dari LA oke ntar di Vegas nonton Bruno Mars kapan itu? kayaknya masih ada sekarang ini lagi jalan sih ada Usher ada Usher sama ada Bruno Mars sekarang di Vegas ntar ntar gue cek deh siap Coach terima kasih banyak ya udah gila nih kita lama juga ngobrol 40 menit nih seru-seru 44 menit seru banget sih appreciate you banget sukses dengan channelnya gue akan selalu memantau dan juga menonton karena gue juga sebenarnya gue pelan-pelan gue pelan-pelan juga pengen ngebahas bola sih apalagi kalau lagi NBA lagi off season gitu gue karena suka bingung di channel gue mau ngomongin apa jadi gue suka gue suka ngajakin subscribers gue nonton bareng live biasanya Liga Inggris oke oke gue mencari informasi di tempat tujuh juga sih Coach so thank you Coach sehat-sehat oke next kita bisa bikin lagi kita lihat aja atur aja siap siapa tau bisa masuk channel like Coach juga nih siap take care thank you take care ya terima kasih Coach see you yo Sub indo by broth3rmax